yang bilang katanya oh sudah sudah terhubung loh ternyata ya sama Ziva hai Ziva hai ini belum keren sayang suaranya oke udah ya Ziva apa kabar? baik lucu bener gemes Ziva hari ini kabarnya baik ya baik puji Tuhan sapa dulu dong Zivelas-Zivelas yang ada di kota Cirebon ayo hai Zivelas yang ada di kota Cirebon dan di semua kota semoga hari ini kalian harinya menyenangkan dan pastinya sehat-sehat terus oke Ziva ini mungkin Ara mau tanya dulu sekarang ini selain sibuk promo-promo Ziva tuh lagi sibuk ngapain aja? aku lagi sibuk apa ya sebenernya lagi sibuk-sibuk bikin-bikin konten gitu terus kayak lagi kalau di rumah kalau misalnya lagi ada waktu luang aku coba-coba cari referensi apa ya kata-kata puitis buat nantinya aku bisa bikin lagu sendiri wow oke ini kayaknya OTW mau bikin lirik juga nih buat lagu yang baru ya iya semoga Ziva tapi sebelumnya Ara sama Pila Radio juga mau ngucapin congratulations karena Ziva baru saja merilis single ketiga ya betul? betul oke judulnya sampai kapan di bulan Oktober lalu wow dan Ara juga suka banget soalnya udah denger nih lagunya suka banget thank you oke ini nama lagunya kan beda nih dari dua lagu yang pernah dibawain sama Ziva sama Ziva sebelumnya tak sanggup melupa sama Mata-Mata Harimu gitu kan ya boleh diceritain gak sih Jeb nih tentang lagu Sampai Kapan Ini tuh menceritakan tentang apa oke jadi lagu Sampai Kapan itu bener-bener lagu tentang pertanyaan tentang pertanyaan kita tuh dalam satu hubungan bingung sebenernya hubungannya tuh apa sih pacaran juga enggak tapi dibilang temenan juga enggak jadi kayak antara itu dan si penyanyi ini ceritanya menanyakan ke pasangannya ini nih sebenernya kita tuh hubungannya apa sih gitu jadi bertanya-tanya tentang hubungannya statusnya wow luar biasa jadi bertanya-tanya gitu ya oke Zip cerita lagunya kan memang tentang hubungan cinta yang digantung gitu ya sampai kapan sampai kapan nanyain ada pengalaman pribadi enggak nih buat Jeb sendiri gimana gimana tuh kalau aku sendiri sih kebetulan belum pernah merasakan hal tersebut jadi ya yaudah aku nyanyiin aja gitu enggak ada pengalaman pribadi sih oke Jeb ada banyak pertanyaan nih dari Zivelas Zivelas yang ada di instagramnya at pilaradio886FM sudah siap untuk jawab siap dong oke kita langsung ke Q&A aja ini ada dari at nurman.adinjar katanya gini Ziva ada kelanjutan enggak untuk kolaborasi sama Rizky Febian Zivelas menanti nih katanya gitu gimana tuh oke jadi kalau misalnya collab sama Rizky Febian semuanya itu tuh udah diatur sama label jadi aku juga masih belum tahu bagaimana kelanjutannya yang penting teman-teman semua sabar dulu ya dan tetap dukakan oke jadi pokoknya sih sabar dulu pasti nanti kalau udah ada info lagi bakal dikabarin sama Ziva ya oke nah lagi nih Jip dari ad Jessica Purba kapan ya katanya Ziva ngeluarin album kalau nanti albumnya keluar pengen gak sih salah satu lagunya Ziva yang nulis lirik dan aransemennya Ziva sendiri katanya gitu gimana tuh Zip aku juga pengen banget punya album semoga amin 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 albumnya tuh tahun depan terus kalau misalnya dari lagu dan liriknya aku yang bikin sendiri aku juga pengen banget 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 karena kayak apa ya ada sebuah kebanggaan sendiri gitu loh bisa bikin lagu sendiri terus bisa masuk album gitu jadi teman-teman semua doain ya amin pasti ya selalu dukung juga karya-karyanya Ziva juga ada lagi nih Zip dari pasca rile makanan kesukaan Ziva tuh apa sih katanya gitu oke makanan kesukaan aku sebenernya karena aku emang suka makan jadi semua makanan aku suka tapi yang paling-paling aku suka aku suka banget sushi sabon oke favorit banget ya oke nah ada lagi nih Zip dari alia rahmadi 07 gimana ya caranya Ziva untuk menjaga kesehatan tubuh selama pandemi covid-19 ini ketinggalan gitu gimana tuh Zip kalau aku sebisa mungkin kalau misalnya lagi gak ada kegiatan apa-apa aku coba istirahat pergunakan waktunya buat istirahat terus juga kalau misalnya pagi-pagi belum ada kegiatan apa-apa berjemur gitu berjemur paling gak kayak keringetan lah ada keringetannya pastinya olahraga juga ya Zip ya terus ada istirahatnya juga harus cukup sama minum vitamin aku setiap hari minum vitamin wow luar biasa harus ya biar dia tahan tubuhnya tetap oke ya Zip ini satu terakhir nih Zip dari advance Ziva 01 sebutin tiga keinginan Ziva yang pengen diwujudin dalam waktu dekat ini ayo apa nih Zip kira-kira yang pertama dulu deh yang pertama ya Zip elah skepo atau memang pengen tau banget gitu ya oke yang pertama gimana tuh aku tuh pengen banget liburan pengen banget liburan yang kedua aku pengen banget di summit and greet sama Zivella pengen ketemu Zivella banget karena aku emang di semua sempat ketemu pengen ketemu dari ujung ke ujung Indonesia kalau ada Zivella pengen aku samperin ketiga apa ya dalam waktu dekat ini sebenernya itu doang sih yang pengen banget kayak pengen liburan sama pengen ketemu Zivella oke jadi bener-bener pengen ketemu langsung ngobrol langsung bertatap muka langsung sama Zivella karena selama ini Zivella sudah banyak mendukung ya karirnya Ziva juga ya nah kalau ngomongin tentang Zivella nih Jip makna Zivella buat seorang Ziva Magnolia tuh apa sih Zivella itu apa ya buat aku tuh sebenernya kedudukannya sama kayak keluarga oke jadi kayak mereka itu supporter terbesar aku jadi kalau misalnya aku merasa ada yang kurang dari aku pasti Zivella itu selalu ada paling depan cuma buat menghibur aku terus juga mereka yang selalu selalu bisa bikin aku seneng selalu paling kalau misalnya nih ya aku lagi gak update di Instagram tiba-tiba di DM Zivella kenapa padahal aku gak kenapa-napa tapi selalu di DM-in panjang terus disemangatin dan itu kayak seneng banget sih supporter terbesar aku sih Zivella itu wow pernah ada pengalaman yang unik gak sama teman-teman Zivella nih pengalaman unik ya apa ya sebenernya aku tuh sama mereka bisa dibilang lumayan deket karena aku suka main game juga kan bareng-bareng mereka oke di satu aplikasi gitu ya betul oke terus iya terus jadi kita suka kayak kadang-kadang ngobrol-ngobrol juga jadi kayak lebih intim aja gitu pembicaraannya gak tau deh itu unik atau gak sih oke oke tapi emang itu seru ya yang bisa dilakuin bareng-bareng karena kan memang tadi apa Ziva juga udah kasih tau kalau Zivalas itu adalah bagian dari keluarganya Ziva gitu ya oke kita ngobrolin video musik nih Jip ya ini sudah adakah di Youtube sudah ya sudah nah buat sahabat Pilar ajakin dong nonton ininya musik videonya nih silahkan dan boleh ceritain dikit juga konsep video musiknya itu seperti apa oke buat teman-teman yang mungkin belum nonton MV dari sampai kapan kalian bisa langsung nonton di Youtube dan dengerin juga semuanya di semua digital platform lagu aku yang sampai kapan itu nah kalau ngomongin soal konsep konsep dari MVnya itu jadi ada dua orang ada aku sama ada pasangannya nih si cowok jadi disini tuh sebenarnya banyak kayak sim-sin aja sih sim-sin aku ada yang lagi main apa roller skate terus juga ada scene aku dimana aku tuh dance jadi ada dance-nya wow sama si cowok itu sama si cowok yang aku tanya nih gimana sih hubungan kita jadi atau enggak sih yang gitu deh terus kayak di MV itu lebih ke arah apa ya yang jadi sorotannya sih dance-nya itu jadi aku sama sekali belum pernah dance di MV-MV aku sebelumnya jadi kayak lumayan baru juga gitu hal baru juga yang aku lakuin selama aku ada di industri musik oke jadi salah satunya kesulitan saat bikin video musiknya itu pas ngedance itu ya Jip ya betul itu kayak satu hal yang baru aku pelajarin banget wow tapi kayaknya next-nya kedepannya Ziva bakal nanti terus belajar ngedance karena siapa tahu ada project baru ya kan lagunya agak-agak update ya kan nyanyi sambil ngedance ya kan oke baik Jip ini nih nyanyi dikit dong sampai kapan mungkin di rev-nya boleh oke satu dua tidak sampai kapan sampai kapan ku menunggumu sampai kapan sampai kapan ku bisa bersamamu sampai kapan sampai kapan cinta tak mentu cinta tak mentu keren banget suaranya tuh aduh adem banget ya Jipelas ya luar biasa Jipa harapannya Jipa deh sekarang buat Jipa pribadi sama buat musik Indonesia apa tuh oke untuk Jipa pribadi semoga Jipa masih bisa terus berkarya di dalam Indonesia dan basenya juga dari lagu sampai kapan ini Jipa bisa lebih diterang sama orang-orang sama masyarakat dan juga semoga lagu ini bisa disukain sama semua temen-temen yang mendengarkan disini oke dan juga di seluruh dunia dunia amin amin loh dunia amin amin oke harapannya sendiri di musik Indonesia Jipa apa nih di musik Indonesia semoga semakin banyak karya-karya anak Indonesia juga nih yang bisa gak cuma di Indonesia tapi bisa didengerin di apa namanya internasional oke dan mungkin Jipa juga nanti nextnya pengen ngejiptain lagu sendiri mau kolaborasi sama semua musisi-musisi Indonesia juga ya Jipa Jip betul terima kasih banyak luar biasa banget ini sebenernya pengen banget kalau ngobrol sama Jipa yang lama banget gitu ya karena memang Zipelas juga aduh udah pertanyaannya luar biasa banyak banget Zipa nanti suatu saat kita ketemu di Cirebon ngobrol-ngobrol dan ketemu sama Zipelas yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya ya Jip ya iya 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 sukses selalu sukses selalu juga sehat selalu ditunggu karya lainnya dadah bye bye bye